Ketua Pengurus Pemuda Batak Bersatu, Pengurus Anak Cabang Kecamatan Kapuas, periode 2022-2025, resmi dilantik oleh Ketua Pengurus Pemuda Batak Bersatu, Dewan Pengurus Cabang Kepada Singgau, Leonardo Agustono Silalahi, Senin 10 Oktober 2022. Leonardo berharap kepada pengurus yang baru dilantik agar menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Ketua Pengurus Pemuda Batak Bersatu, Dewan Pengurus Cabang Kepada Singgau, Leonardo Agustono Silalahi, resmi melantik Pengurus Pemuda Batak Bersatu, Pengurus Anak Cabang Kecamatan Kapuas, periode 2022-2025, Senin 10 Oktober 2022. Ia mengatakan pelantikan ini merupakan satu diantara wujud dari program kerja pengurus pemuda Batak Bersatu, Kabupaten Sanggau. Selain itu, sejak satu tahun terakhir pengurus pemuda Batak Bersatu, Kabupaten Sanggau terbentuk, pihaknya sudah melakukan berbagai hal yang berdampak positif kepada masyarakat, seperti menyalurkan bantuan sembako kepada keluarga kurang mampu dan memberikan bantuan uang tunai kepada keluarga kurang mampu yang mengalami sakit untuk membantu biaya pengobatan. Karena bagaimanapun, saya kira seluruh organisasi yang ada pasti sama tujuannya untuk berkontribusi untuk Kabupaten Sanggau, khususnya di Kecamatan Kapuas, untuk PAC, PBB, Kecamatan Kapuas. Lalu, untuk sembako, kami juga berdasarkan dengan masyarakat sekitar dalam polagen sembako. PBB PAC Kapuas, memang banyak tugas yang akan kami laksanakan sesuai dengan amanah dari DPC, PBB Kabupaten. Ini mudah-mudahan setelah PAC dilantik di Kapuas ini, kami bisa berkontribusi terhadap masyarakat, juga terhadap pemerintah daerah Kabupaten Sanggau. Usai pelantikan pengurus pemuda Batak Bersatu, pengurus anak cabang Kecamatan Kapuas, periode 2022-2025, pengurus pemuda Batak Bersatu Kabupaten Sanggau, juga merayakan hari ulang tahun ke-1, dan menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu. Dari Kabupaten Sanggau, kontribut RUETI, Vivo Biryanto, mewartakan. Terima kasih telah menonton!